siapa raka oke kita oke kita masuk ke materinya matrik ya matrik itu dalam matematika adalah susunan bilangan simbol atau ekspresi yang disuruh dalam baris atau baris dan kolom ya jadi baris ke bawah kolomnya ke samping jadi kalau di ini kalau kita lihat sebagai satu dimensi ini adalah dua baris tiga kolom dua kali tiga dua baris dan tiga kolom jadi misalkan meskipun tidak mirip sama ekssel seperti misalnya gini ya ya kalau di ekssel kan dia misalkan disini ada angkanya itu satu sembilan minus tiga belas kemudian dua puluh lima minus enam nah kalau pakai pakai di ekssel kan dia kalau pakai table kan seperti ini ya nah seperti ini nah meskipun dia seperti ini di matrik pun juga sama urutannya sama dia adalah terdapat dari ini adalah dua ini baris kesini kesamping disini ada kolom jadi satu dua puluh itu ke bawah ini baris kesamping kolom jadi ini adalah terdapat dari dua baris dua dua kolom nah di matrik pun juga sama ini adalah dua kali matrik dua kali tiga kalau matrik order dua kali dua berarti kan adalah barisnya ada dua kolomnya dua itu untuk apa namanya ketika kita memahamin suatu matrik gitu ya dan kalau kita di ini di apa namanya di sistem di informatika atau di algoritma belajar seperti ini sama dengan belajar ray makanya kemarin saya saya dekenisikan dengan apa namanya belajar ray ray dulu karena ray kemana-mana dipakainya jadi kalau anda anggar ray-raynya gak paham ya kesannya gak paham jadi kalau di ray kalau misalkan disini adalah misalkan kalau ray satu dimensi ini kan ray dua dua dimensi artinya kalau dua dimensi itu cuma terdapat satu baris dan terdapat beberapa kolom seperti contohnya kemarin tapi kalau yang namanya seperti ini terdapat dari apa namanya dua baris dan tiga kolom ini kelewat dari dua baris itu terdapat ray dua dimensi jadi kalau misalkan contohnya saya misalnya yang ini kemarin ya satu sembilan minus tiga belas nah kalau ini kan ray satu dimensi ini ini ray satu dimensi jadi kalau indiknya indik 0 indik 1 indik 2 ya jadi saya tambahin ini mana indik mana konten saya tandain dulu kita blend ini dulu kalau kalau misalkan apa namanya kalau dua dimensi atau bisa juga dibuat matrik ya dia ini adalah baris ke ini adalah ini kan dua baris kan ini ini ya 0 ini 1 kan diri mulai di 0 kan jadi disini adalah 1 disini 0 disini 1 disini 2 nah seperti itu jadi ini adalah yang termasuk ke dalam nih setan lain ya nih yang tanda merah ini adalah kolom ini adalah baris ke samping nah kalau misalkan ini ini tetap tetap 0 ya kalau di ini kalau di apa namanya di apa sih namanya kalau anda misalkan menggunakan satu dimensi ini 2 dimensi 0 1 2 jadi kalau ketika ada 1 ya 1 kalau kemarin kan 0 2 udah 1 gitu ya misalnya nama raynya itu Jono bisa nama raynya berarti kalau untuk mengasih angka 1 saya ingin dulu ya berarti raynya kan Jono Jono kan itu Jono Jono kemudian buka begini proyek satu dimensi ya Jono kemudian anda tentukan indeks berapa 0 0 sama dengan 1 eh seri ya benar ya 1 kalau yang ini berarti Jono siku ya karena cara mengasih itu gak siku kemudian yang 9 berarti 1 disini 1 disini sama dengan 9 gitu pun untuk yang 2 berarti nah ray Jono kemudian begini 2 sama dengan 3 ini cara mengasih raynya ini raynya 1 dimensi kalau yang metrik ini atau yang ini bisa ray 2 dimensi jadi ketika kita mengasih yang 1 ini gak begini lagi berarti begini Jono misalkan nama ring sama Jono Jono nol kemudian ini untuk yang baris dulu kemudian yang kolom eh sorry baris dulu baris dulu sini baru kolom berarti begini nol nol dengan satu ya seperti ini kalau untuk yang dua berarti yang nilai 9 atau baris ke baris ke nol kolom kedua kolom kesatu artinya atau indeks ke nol baris indeks baris ke nol kolom ke satu di cara bahasanya ya perlu saya tegaskan jadi kalau anda belajar metrik belajar ray harus paham yang seperti ininya saya diulang lagi algoritma kebawah lagi jadi yang penting fundamental dalam belajar itu kalau anak fundamental nya gak dapet ya gak dapet pemogama kan bisa nyari beberapa tutorial tapi ketika kosep seperti ini yang anda memahamin dimana anda kapan menggunakan metrik dimana kapan menggunakan ray dimana anda menggunakan pengulangan dimana anda menggunakan kondisi dimana menggunakan kata jadi disini tadi yang ini yang 9 berarti jono siku ini masih ke masih baris ini berarti masih baris ke 0 0 kemudian ini adalah baris kolom ke 1 berarti 1 sama dengan 9 seperti ini kemudian untuk yang berikutnya yang ini berarti yang minus 13 berarti jono siku baris ke 0 kolom ke kedua selanjutnya minus minus 13 berikutnya ini sudah baris yang ini sudah diambil datanya diakses kemudian baris yang berikutnya yang ini bisa tawarin saja baris yang ini berarti anda tinggal 0 juga sama berarti disini tinggal jono sekarang berarti ini baris ke 1 ini baris ke 0 berarti baris ke 1 baris ke 1 baris ke 1 jono 1 kemudian ini ada di kolom ke 0 berarti ini adalah 0 disini sama dengan anda masukin nilainya 20 gitu pada yang 5 berarti jono baris ke indeks baris ke 1 kemudian kolom ke 1 sama dengan 20 eh 5 ya 5 kemudian yang minus 6 adalah jono baris ke 1 indeks ke indeks kolom ke 2 sama dengan minus 6 oke sampai sini bisa dipahamin gak sebelum nanti kan berarti programnya nanti selainnya ada pertama tambahan penjumlahannya perkalian sama pengurangan plus programnya paham gak sampai sini bisa ngikutin nanti UTSnya pakai ginian nanti UTSnya seperti ini UTS ada nanti itu coding plus ininya hitungan hitungan gininya nanti recordnya yang ini wajib di upload saya kalau anda mencari youtube ada di algoritma kemarin di ya dasar youtube saya ada guritma dengan dicari aja playlistnya kalau ini nanti saya kasih linknya nanti kalau gak dikasih bingung ntar oke berikutnya kita lanjut ke materinya jadi sama juga meskipun di metric tanah risiko seperti ini sama aja kalau di table saya buatkan dengan kondisi namanya dibuat table seperti ini kalau di metric pun juga ya sama aja di indik 0 indik ke satu ini kedua ini adalah metric ini adalah metric 2x3 artinya baris kebawah 2 baris kolomnya ke samping ada 3 ini kolom ke satu kedua ketiga 2x3 ini kalau order 2 berarti 2x2 2 baris 2 kolom kalau misalkan 1 9 25 ini adalah kalau metric 2 order 2 artinya 2x2 kalau ini kan ada kolomnya ada 3 jadi 2 baris 3 kolom kemudian nilainya baru nilai metric 1 1 9 13 dan sebagainya nah ini cara ngasihnya sama yang memiliki 2 dimensi yang saya contohin tadi dengan metric 005 metric 01 metric 10 2 6 kemudian untuk kalau 3 dimensi lebih banyak lagi ya 3 dimensi berarti 3 baris 3 kolom berarti kalau 3 baris tambah disini 3 baris 3 kolom masih berbangun ya jadi kalau yang ini apa namanya nah ya berarti kalau 3 baris tambah disini 3 baris disini disini 3 baris 3 kolom kan pas 3 kalau misalkan kalau saya nambah lagi disini nambah lagi disini kalau 3 baris 3 kolom lebih banyak lagi berarti ada setelah 1 1 2 berarti nanti ada 2 0 kenapa ada 2 0 karena disini ada baris kedua 2 0 21 sama 22 ya itu cara begitu pun kalau terus dan deklarasinya seperti ini jadi kalau saya contohkan dengan misalkan menggunakan apa pejapa pejapanya di Puakarta kita buka nyung kemudian japa apa namanya kelas silahkan Anda belajar matrik namanya matrik oke dimulai dengan apa namanya salah deklarasi nilainya tadi apa saya misalkan nilainya yang nilai dari apa namanya misalkan dengan 3 ini ya nilainya 0 1 9 13 sama nilai 20 5 6 berarti ini Anda lihat berapa kolom berapa baris dulu berarti saya deklarasi di japan pertama Anda tinggal masukkan dengan integer integer kemudian nama raynya apa tadi nama raynya jono ya saya jono misalkan kalau nama raynya bebas kan saya contohin integer jono ya intinya jono kemudian si u nya 2 dimensi itu dengan 2 tuh ya memetiknya 2 dimensi ya nah seperti ini tandanya ini adalah yang samping itu baris yang kanan itu kolom seperti itu sama dengan tinggal Anda tinggal pakai new ya atau spasi klik ini nah Anda isi ini adalah baris ini adalah kolom kita lihat kolomnya hitung kolomnya itu adalah kolomnya adalah 2 ini adalah 1 2 ya jadi 2 apa namanya 2 2 elemen berarti disini 2 nah kemudian kita lihat untuk yang disini ada berapa nih 1 2 3 3 kolom berarti tanda masukin 3 disininya nah seperti ini baru ini di seperti ini untuk 2 kolom 2 baris 2 baris 2 kolom ini aja sampai yang slide yang disini adalah yang pertama nilai untuk nilai yang ini saya lebih gampang dengan Excel seperti ini sama aja yaitunya ini sama jadi yang pertama adalah pertama untuk nilai yang 1 nilai yang 1 berarti dia adalah di baris ke 0 0 kolom baris ke 0 kolom ke 0 berarti disini namanya dulu apa namanya berarti si jono ini nama ray nya jono nama metrik nya jono kemudian ini buat 2 nah karena 2 dimensi kan ini 2 berarti baris ke 0 kemudian kolom ke 0 berarti baris ke 0 adalah ini 1 kolom ke 0 ini ke 0 berarti ini 1 ini adalah sama dengan 1 berikutnya jono kemudian 0 kemudian baris ke 1 sama dengan nilainya berapa nilainya 9 9 kemudian jono baris ke indeks 0 kemudian kolom indeks ke 2 sama dengan disini adalah berapa minus 13 minus 13 ini tinggal anda copy seperti ini anda tinggal masukkan untuk indeks berikutnya berarti kalau disini kan yang baris ini baris kedua ini adalah baris kedua kolom ke 0 berarti indeks 1 ini 1 0 1 1 1 2 seperti gimana ya sama seperti yang tadi tinggal ganti ini ini 1 ini 1 kan baris ke 1 kan gini aja udah tinggal ganti nilainya disini ini berapa nilainya ini adalah nilainya 20 kemudian apa namanya 5 kemudian minus 6 nah ini ya japan kemudian cara menampilkannya ya menampilkannya kalau misalkan satuan ya anda bisa menggunakan sistem .out print misalkan nama rei nya kan jono jono kemudian anda mengakses yang misalkan yang yang ini nih jono yang nilai 20 berarti jono ini dipakai siku berarti siku 1 kemudian siku 0 dua-duanya kan jadi baris keberapa kolom keberapa seperti sel di excel kan udah seperti ini jono nama rei nya kemudian index keberapa ini index 1 index baris 1 kolom ke 0 jadi ketika anda di run seperti run seperti ini nah nilainya akan menunjukkan 20 ya simple ya nah itu untuk ketika anda misalkan mau mengakses kayak matrix ini matrik 2 dimensi atau matrik cara mengaksesnya kalau semuanya gimana biar dibilang biar satu perintah bisa menghadirkan tampilan semua nah anda berarti belajarnya ini kita matikan dulu dengan komen bindan aktif tapi ingat kalau untuk semuanya dengan menggunakan hanya sekali itu menggunakan pengulangan ya pengulangan itu artinya manusia manusia bekerja sekali komputer berkali-kali kita mengasih istri sekali komputer mengajakkan berkali tergantung yang kita inginkan pertama kita buat untuk menampilkan barisnya dulu ya untuk indeks 0 sama 1 ini yang baris dulu berarti kalau disini kita mainannya untuk baris ini dulu menentukan indeks ini dulu pengulangan jadi pengulangannya dikebar kolom sama baris ya baris sama kolom berarti berarti anda mulai dengan menggunakan saya pakai okfor jadi gampang untuk menggunakan pengulangannya for integer 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 ingat ya ray di japan harus pakai integer ya tipenya integer misalkan indeks i indeks berapa ini untuk yang gampang ini baris 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 itu mulai dari dari 0 ya invest dari 0 0 titik koma baris lebih kecil dari berapa 2 ya kan ada 0 dan 1 kan ada indeks 0 sama baris ke 1 0 dan 1 berarti ini 2 jadi artinya sampai angka 2 sudah selesai kan jadi harus 1 jadi 0 1 dia berhenti sebelum 2 e koma baris kemudian plus plus nah ini setelah ini hanya lanjut untuk mengakses si kolomnya ya untuk kolom yang ini ini baris sini ini ini kolom ini untuk yang 3 yang gampang ya ini tinggal anda ini anda pengulangan bersarang artinya di dalam pengulangan ada pengulangan lagi di dalam polin ada pengulangan lagi for integer kolom misalnya kolumen sama-sama yang boleh dari 0 yang boleh dari 0 juga sama kan ini 0 0 kemudian kolumen lebih kecil dari ini kan 3 lebih kecil 3 ini kan ada 3 baris 0 1 2 ada 3 kolom berarti kalau ini lebih kecil di 3 ya sebelum indeks 3 di berhenti ini sebelum indeks 2 berhenti kan kemudian koma kolom kolumen dia plus plus nah tinggal buat fungsi seperti ini tinggal anda di print sekarang sistem dot 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 print anda masukin kalau mau apa namanya mau ditama-tamahin mau di apa namanya biar ada kurawa-kurawa aja itu anda bisa memasukkan dengan ini adalah mulai dari gini dulu kemudian positif ini indeksnya indeks yang baris ya ini baris ya berarti barisnya baris ke 1 ini adalah 1 i ya ini kan ininya kurawanya kurawanya nanti i kan belum boleh di 0 i kemudian ditambah kurawa lagi tutup kemudian kurawal buka untuk si kolomnya kemudian positif kemudian untuk kolomnya baris ini baris sekarang untuk kolomnya yang ininya berarti anda masukin yang sorry ini bukan i ini adalah baris disininya terus jadi bengkok ini baris ini adalah kolumen kolumen kemudian anda masukin lagi untuk ini kan baru buka disininya baru anda masukin tutupnya nah logis kedua sekarang body print system.out.print ini anda masukin nama 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 metriknya atau nama traynya adalah jono jono kemudian anda masukin ini adalah sorry ini habis jono ya kemudian dua kan nah ini adalah berapa ini adalah metrik yang masukin yang adalah yang index dulu atau baris yang ini adalah kolom kolom seperti itu kalau ini kita masukin disini tinggal masukkan yang namanya kalau ini untuk kosongin aja coba kita tes terang ya saya lihat disini baris ke 0 nilainya adalah 1 baris ke 0 1 coba lihat baris ke 0 0 itu 1 0 1 yang ini ya 0 1 ini 9 0 2 minus 13 kemudian untuk baris ke 1 yang ini 1 0 adalah boleh kalau dia kemiring ini jangan pakai ln ini jangan pakai ln coba nah sampingnya 0 0 1 9 13 1 ini 10 ini 20 11 5 12 minus 6 oke sampai sini pertanyaan dulu enggak cara mengakses ray ini mengakses matrik ini saya baru ini baru mulai untuk cara menampilkan saja belum menggelokan perhitungan oke gak ada ini sebetulnya paham jadi bingung gitu ya oke clear ya sudah untuk yang termasalah hanya gini saya ini contoh yang kedua saya untuk yang ini saya screenshot biar nanti anda bisa dikutin saya masukin ke dalam slide nya kalau yang contoh itu adalah ini ini adalah untuk metrik nilai apa namanya untuk 9 minus 13 sama 12 nah ini saya contohin ini yang yang atasnya contohnya menggunakan nilainya ini order 2 yang bawah yang saya baru contohkan adalah untuk order elektrik 2x3 jadi 2 baris sama 3 kolom berikutnya kalau menggunakan keyword ya oke kalau menggunakan keyword ya biar saya nggak ngulang lagi ya ini sama aja kalau menggunakan keyword jadi misalkan ini tetap yang tadi jadi yang tadi jadi kalau yang tadi yang saya masukin ini adalah dengan manual sendiri-sendiri 1 9 13 25 minus 6 itu di apa namanya dibuat sendiri artinya diketik sendiri ya ininya 19 dan di generasi duluan baru tinggal memanggil saja kalau untuk baris ini oke kalau untuk ini saya misalkan memasukkan 2 metrik ya 2 metrik kalau tadi 1 metrik ini jono doang misalkan array ini 2 nah ini menggunakan fungsi input keyboard yang pernah saya ajarin import dulu japa util scanner kemudian scanner ini mengambil apa namanya dari sini nih scanner dekorasi dulu scanner input new scanner system dot in jadi ketika saya dekorasi ini adalah metrik A atau array A tadi kan jono ya ini A kemudian array 2 dimensi 2 karena metrik 2 kali 2 artinya order 2 jadi ini barisnya 2 kolomnya 2 kemudian yang berikutnya yang B itu new integer untuk yang ini 2 sama baris kedua kolom 2 kemudian ini masukkan ketika saya masukkan nilai metrik A ini menampilkan nampilnya masukkan nilai metrik 2 kemudian sistem otip print ini dibuat garis doang segaris yang terbaru saya buat pengulangan pengulangannya pertama indeks itu mulai dari 0 dari 0 dulu i kecil 2 sampai ke angka 2 itu selesai plus ii ini yang untuk yang baris yang berikutnya bawahnya untuk kolomnya untuk kolomnya jadi por integer j 0 sama karena ini mulai jadi 0 juga dari 0 0 kemudian sama ke c2 j plus plus nah ini yang untuk kurawalnya seperti yang tadi sebelum saya ini kurawal kurawalnya ini kurawal buat kurawal gitu plus 1 mulai dari angka 1 jadi artinya mulai dari 01.0 bukan dari 0 kalau saya tambahkan 1 disini jadi i plus 1 artinya mulai nanti ketika di sikunya itu ya siku yang kayak tadi ini mulai dari 0 bukan 0 saya saya dengan butuhnya apa saya mau seperti itu ya ada saya tambahkan ketika di indeksnya saya tambahkan dengan 61 disininya ini sama kan metrik jadi ini kan jawabannya nih berapa nih 1 ini kan jadi 1 juga nih ini sama 1 kan ini perawannya bukan kemudian baru ini input ij ini adalah baris ini kolom ini di sini ini kan indeksnya berarti dalam sini i disini j berarti ij input next in ini kenapa dia pakai next in karena rekreasi integer ini untuk yang baris kedua yang B ini nilai yang B ini sama kemudian baru ditampilkan ini baru input kalau saya contoh eksekusi yang sudah ada saya disini ada untuk yang semester kemarin ada tembel tembel lam bentar ini metrik ya nah ini 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 tidak ini tidak metrik mana metrik 2 apa nah ini ya ini jadi input dikasih kayak saya di run begini masukkan nah kan gitu menurut saya kenapa saya ada 1 sama 1 nah mulainya saya dari ini indeksnya dari apa indeksnya dari mulai 1 jadi kalau saya misalkan ini saya ganti ini 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 0 mulainya nah seperti ini ya ini misalkan ini adalah nilainya 2 ini kalau anda menggunakan japa ada tukir scanner ini 3 kemudian sekarang balis ke 1 0 7 8 sekarang ini udah dapat nilai yang ini sekarang yang B 8 9 10 3 ya itu cara inputnya metrik sampai disini bisa dipahamin ya nanti saya kirim materinya ke classroom jadi anda bisa sama rekamannya ya anda bisa penjelasan oke berikutnya adalah penjumlahan ya oke penjumlahan metrik ya oke penjumlahan metrik jadi ini yang dari yang tadi tinggal saya ubah jadi saya tambahin aja ya tau ya cara menambahkan metrik jadi kalau saya bisa contohnya ada punya nilai ini berapa nih misalkan punya nilai metrik 1 misalkan anggaplah ini metrik 1 ya ada 1 2 disini 3 disini 7 disini misalkan ada ini matrik 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 A ini adalah matrik B matrik matrik B kita mau perkalian kasihan mau kita binggu sendiri ya matrik B misalkan disini ada 3 12 yang ngapang 7 lah 7 disini ada 6 disini ada 5 jadi kalau matrik berarti kalau di ini matrik C misalkan matrik C sama dengan matrik matrik A ditambah matrik B ini tambahkan anda ini matrik ya ini tambahkan ini tambah disini 1 tambah 3 itu adalah 4 berarti disini adalah 4 kemudian 2 ditambah 5 jadi kolom 1 ditambah kolom 1 kolom kedua dengan kolom kedua atau indik ke 0 sama indik ke 0 indik ke 1 sama indik ke 1 merahnya jadi 1 ditambah 3 itu 4 kemudian baris yang berikutnya ini 2 ini baris kolom kedua sama kolom kedua lagi di matrik B nya berarti ini 2 tambah 5 adalah 7 kemudian untuk baris kedua ya baris keduanya itu ini baris kedua sama sama kedua berarti ini 3 tambah 7 ini 10 kemudian berikut kolom kedua nya sama kolom dua juga 7 ditambah 6 berarti 13 nah nemu nah sekarang ini gimana codingnya codingnya ntar saya udah penyebelahan kalau enggak langsung disini aja jadi sampai disini saya udah jadi ketika ada memasukkan metrik ini sama ya kalau untuk baris kedua kolom kedua yang pernah saya jelasin tadi kemudian saya nambah untuk penjumlahannya berarti ini sini penjumlahan penjumlahan berarti tinggal ditambahkan kayak yang penjumlahan ntar ntar ambil ini jadi jadi tadi matik dua ini tinggal saya masuk ini disini C harus sama ya penjumlahan itu harus sama juga total yang namanya si kolomnya karena tadi kan ada dua kan ada dua baris dua kolom harus sama juga C nya untuk menampung matik C nya berarti disini matik C buka juga seperti ini sama dengan new integer kemudian baris dua kolom dua nah baru C nya jadi sampai sini kan apa namanya sampai sini ini kan memasukkan angka ini input ya meng-input ini juga input juga ya ini kan input nih input untuk baris ini ini dikarasi ini input kemudian sekarang baru melakukan penjumlahan nah sama sebelum penjumlahan ada ditentuin juga untuk ininya juga kita membuat yang namanya untuk tempat kolomnya kolom barisnya berarti buat baris dulu you know sama sama dia kalau sama dua kemudian tinggal tambahkan C I J berarti kolom I kolom eh baris kolom baris apa namanya baris kemudian kolom sama dengan A J A nya masukin tadi A nya mana untuk A yang ini jadi yang ini ditambahkan A I J ditambah di ini sorry kurang kalau tambah ya tambahin aja seperti ini A I J ditambah B J ini ya nah seperti ini sampai sini ini baru proses yang namanya proses pertambahannya belum keluar hasilnya kalau keluar hasilnya sebentar saya ambil yang ini aja tinggal sama tentukan juga yang namanya saya tentukan yang namanya jumlah ini sama jumlah kolom baris sama juga jadi saya disini jadi integer i sama dibuat dulu ada dua baris dan dua kolom kan berarti sama tinggal di kalau yang nama pos penjumlahannya kan ada pos penjumlahannya nih kalau untuk hasilnya tinggal di ini aja c menurut print kan hasilnya yang c-nya doang yang ambil hasilnya c- i-j plus ini kutip 0 dikosongkan kemudian sistem kotor dikosongkan ketika diandiran masukkan nilai metik a tadi berapa metik adalah 1 1 kemudian barisnya baris ini adalah 2 ini 2 kemudian baris ke 1 indeks ke 1 adalah 3 indeks 1 indeks 0 kolom 0 3 kemudian adalah yang berikutnya adalah nilai 7 ya 7 oke kemudian yang B nilai B nya nilai B adalah 3 3 kemudian 5 7 sama 6 hasilnya hasilnya penyumlahannya adalah 4 7 10 13 4 7 10 13 10 ini penyumlah metrik kalau pengurangannya gampang tinggal ganti minusnya ketika tadi disininya oke perkalian sama pengurangan saya memulai minggu depan untuk saya ulang lagi sebelum UTS saya ulang-ulang dulu sebelum sebelum ini kali ya besok pertemuan kelima sebelum kuis saya ini dulu mulai minggu depan dari awal sampai sebelum sampai sabda perkalian juga pengurang perkalian minggu depan baru saya gak ngasih tugas nanti tau-tau tinggal kuis sama biar gak ini keteteran ada yang tanyain bingung bingung pak nanya apa pusing semua minggu depan minggu depan minggu depan minggu depan selamat menikmati